kelihatan kak jadi ini step pertemuan pertama untuk sebelumnya mohon maaf pas hari Senin aku ada sedikit urusan jadi digantinya hari Sabtu ini tapi untuk minggu depan balik lagi ke hari Senin nantinya jadi disini aku sempat juga sih lihat yang di telegram pas pengenalan gitu hampir kebanyakan juga pada ini kan ya belajar bahasa Korea untuk ada yang mau kuliah terus ada pasti sebagian juga ada yang suka K-pop sama drama juga jadi kayak yang kepingin bisa mengerti bahasanya juga gitu kan nah disini yang pertama aku pengen mengenalkan mengenai hanggel dulu disini karena kan kebetulan di kelasnya ini kan kelas hanggel ya jadi pertama ini di pertemuan pertama ini kita pelajari mengenai hanggelnya dulu gitu nah terus ini sebetulnya modul dari apa platformnya aku platform selain HC juga ada platform bahasa Korea juga namanya armdaunhang Google jadi ini VVT-nya aku pakai dari sini gitu modulnya nah jadi kita lanjut aja ya ke slide yang berikutnya nah sebelumnya aku mau memperkenalkan diri aku dulu jadi nama aku nama lengkapnya aku itu Nadila Suha cuma kalau di Korea nama Suha yang di depan dulu jadi udah kebiasaan karena pakai nama di Korea jadinya dipanggilnya kayak Suha Nadila gitu nah kalau teman-teman terserah sih mau panggil aku Suha atau panggil ke Nadila juga gak ada masalah sih sebetulnya gitu nah terus aku sekarang lagi kuliah di Busan nah itu di salah satu kampus di Busan itu namanya Dong A University nah aku sekarang lagi ambil untuk doktoral degree-nya gitu di jurusan Management Information System nah kalau teman-teman pengen tau aku lebih dekat lagi bisa kalian follow di Instagram-nya aku ini namanya Suha Nadila 06 03 gitu atau mungkin juga pengen tau juga di AH itu kayak gimana atau arm down hanggo kayak gimana bisa di follow juga ini akun AH-nya juga oke untuk kedepannya mohon bantuannya juga ya teman-teman calbutak oke ada pertanyaan dulu gak mengenai cali sobe ini kira-kira teman-teman ada pertanyaan kah kalau kalau misalkan gak ada pertanyaan kita lanjut ke berikutnya kalau gitu oh ya kalau boleh kameranya tolong dinyalakan teman-teman biar aku bisa ini juga biar bisa ngeliat juga itu oke thank you berikutnya kita lanjut untuk ini dulu cali soge atau introduce yourself untuk pertemuan pertamanya disini tapi disini lebih kayak yang untuk pengenalan hanggelnya dulu kita sih disini nah jadi agendanya ini ada mengenai hanggel dan juga kayak korean honorifik gitu jadi untuk pengucapan secara hormat di korea itu seperti apa gitu nah kita lanjut ke berikutnya kalau gitu nah berikutnya nih tentang hanggel kira-kira teman-teman ada yang tau kah siapa pembuat hanggel ada yang tau kah ini aku sedikit nanya soal sejarah ini pembuatannya hanggel dulu ada yang tau gak kira-kira siapa raja sejong oke ada yang jawab raja sejong dan jawabannya itu adalah benar raja sejong gitu nah biasanya kalau di korea itu apa namanya di tulisan koreanya ini ada kalau kalian pergi ke mana ke sejong itu kalian pasti bakalan ngeliat patung ini raja sejong gitu nah biasanya kalau bahasa koreanya itu dibilangnya sejong dewang jadi diartikannya itu bisa dibilang raja agung sejong kayak gitu artinya gitu jadi dia yang membuat huruf hanggel ini untuk orang-orang korea dan sampai sekarang masih ya masih digunakan gitu kan digunakan untuk sebagai bahasa bahasa ibunya korea gitu nah di apa namanya hanggel ini dia itu ada perbedaannya juga hanggel hanggel ini jadi hanggel itu dibilangnya dia alfabet korea gitu nah terus juga kalau hanggel itu dia ada empat huruf empat puluh huruf maksudku ada empat puluh huruf dan disini dibagi lagi jadi kayak ada sembilan belas kata konsonan dan juga ada dua puluh satu huruf vokal gitu jadi kalau misalkan konsonan itu di bahasa koreanya dibilangnya cam gitu nah terus kalau misalkan vokal dia disebutnya itu mom gitu jadi kalau untuk konsonannya dia ada sembilan belas tapi kalau untuk huruf vokalnya dia ada dua puluh satu gitu ada dua puluh satu huruf vokal nah disini juga berikutnya lagi ada ini cara cara bacanya cara baca untuk huruf yang vokal dulu yang pertama ini kira-kira teman-teman ada yang tau kah ini cara bacanya gimana mungkin ada yang udah tau ada yang belum tau mungkin kalau yang udah tau boleh gak perlu takut-takut gak perlu takut untuk ngejawab kalau misalkan ada yang tau gitu udah kak dikit-dikit boleh kalau misalkan yang tau gitu ini buat yang tau aja sih cara bacanya gitu izin menjawab kakak boleh untuk kotak pertama itu dibacanya A lalu yang kedua itu F G eh G lalu yang ketiga ada E E terus lalu yang keempat ada sebentar yang keempat itu ada G Lalu yang ke 1 2 3 4 yang kelima itu ada O lalu yang ke yang ke 7 itu yang terakhir ada YO YO oke ada beberapa jawabannya agak kurang tepat tapi makasih udah dibantu buat ngejawab gitu jadi kalau misalkan kata pertama ini vokal yang pertama ini dia disebutnya itu hurufnya A dia dibacanya A gitu nah terus huruf yang kedua ini dia itu dibacanya adalah ya gitu nah berikutnya kalau misalkan huruf yang satu lagi nih yang ini dia dibacanya itu hurufnya O hurufnya dibacanya O bukan apa namanya bukan O bukan O bulet tapi dibacanya dia O gitu nah terus berikutnya disini ada kata YO gitu dibacanya YO nah kalau baru yang terakhir ini yang dua ini dia dibacanya baru O gitu dibacanya huruf O nah berikutnya ini dibacanya hurufnya YO gitu cara bacanya nah terus kalau cara penulisannya itu dia tuh pertamanya itu harus tulisnya itu kalau huruf A itu dia ada tanda ini apa namanya garis vertikal dulu dia buatnya gitu jadi kayak garis vertikal vertikal terus baru nanti ininya garis horizontalnya dibuat kayak gini gitu tapi biasanya itu kalau untuk huruf vokal nah ini kan kalian mungkin lihat disini di yang tulisannya ada Irem ini kan ada huruf yang buletnya juga disini jadi kalau huruf yang bulet ini dia tuh kenapa harus ditaruh di depan sini jadi biar huruf si A nya ini gak jadi huruf mati gitu penulisannya dia jadi biar bisa disebut hurufnya A gitu nah terus berikutnya kalau misalkan untuk ya yang ya juga sama gitu kan jadi dia bikin vertikal huruf vertikalnya dulu baru horizontal yang atas sama yang di bawahnya gitu jadi penulisannya seperti ini sih bentukannya kayak gini gitu nah terus berikutnya ini untuk huruf O huruf O ini dia huruf yang horizontalnya dulu sih jadi garis horizontal gini terus ditambahin garis yang vertikalnya gitu eh tapi jangan lupa untuk tulis ininya ang buletannya dulu sih di depan gitu jadi cara penulisannya seperti itu nah terus kalau misalkan untuk yang YO disini dia penulisannya itu garis vertikal garis horizontalnya dulu sih yang pertama baru yang di bawahnya horizontal kedua baru terusannya garis vertikalnya kayak gini nah kalau yang ini yang O yang hurufnya O ini dia bentukannya garis vertikal baru horizontalnya dia taruh di bawah gitu nah kalau yang untuk YO ini dia garis vertikalnya dulu disini bentuknya begini satu dua terus baru yang ini tapi jangan lupa untuk dikasih tanda O tanda NG disini di depannya gitu jadi biar gak jadi kayak huruf mati gitu sih dianya gitu bentuk penulisannya jadinya kayak seperti ini kira-kira ada pertanyaan gak teman-teman ada pertanyaan belum ada belum ada ya oke kalau gitu kita lanjut ke berikutnya lagi kalau gitu yang ini kan huruf vokal nah berikutnya nih ada huruf vokal juga yang berikutnya kalau tadi kan kita kan sampai yang yo gitu nah terus ini ada huruf u disini huruf u yu terus juga ada huruf e terus sama ada huruf i dia disini jadi kalau vokal korea itu dia itu penyebutannya ada ayah terus terus oyo 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 uyu e i gitu jadi untuk vokalnya ini ada itu ini baru vokal dasarnya disini nah terus berikutnya ini kita ada huruf konsonan gitu nah kalau huruf konsonan ini dia itu disebutnya disebutnya cara penyebutnya penyebutannya bukan kayak semacam kita nyebut huruf alfabet tapi kalau di korea itu disebutnya dia kyok ini kalau untuk yang hurufnya kayak kayak angka 7 ini dia disebutnya kyok mungkin kalau teman-teman ngeliat kayak ada huruf g latinnya itu kayak ada huruf g atau huruf k terus ada l n n n kayak gitu itu bentuk alfabetnya seperti itu tapi kalau di koreanya itu dia dibacanya untuk yang huruf g atau k itu disebutnya dia kyok kyok disebutnya kyok gitu jadi ini dia itu khusus untuk kalau yang di alfabet itu huruf g sama huruf k gitu g atau k gitu lah nah terus berikutnya ini ada nien nah kalau nien ini dia huruf n gitu kalau di alfabetnya tapi dibacanya ini nien nah berikutnya ini ada diget nah kalau diget ini dia disebut huruf alfabetnya itu huruf D atau juga bisa huruf T dia nah berikutnya ada liel gitu nah kalau liel ini dia bisa huruf L atau dia juga bisa huruf R gitu nah berikutnya juga ada lagi Miem nah kalau Miem itu dia hurufnya huruf M dia jatuhnya nah berikutnya ini ada huruf BIEP nah kalau BIEP ini dia dibacanya jadinya huruf B atau atau dia ditulisnya huruf P gitu nah berikutnya ada juga SHIOT SHIOT ini huruf S dia dibilangnya gitu jadi ini untuk konsonan dasarnya gitu ini baru beberapa nanti di slide berikutnya juga ada lagi jadi cara bacanya itu dia KIOK untuk yang G atau K nah terus berikutnya untuk yang N itu dibacanya dia Nien terus kalau misalkan D atau T itu dibacanya DGET terus kalau L atau R itu dibacanya LIER terus kalau M itu dibacanya DIEM NIEM terus kalau misalkan B atau P itu dia dibacanya BIEP terus sama kalau S itu dia dibacanya SHIOT gitu nah kita ke slide berikutnya lagi nih kalau gitu nah slide berikutnya lagi nih masih di konsonan dasar juga nah disini ada huruf namanya ING gitu atau enggak bisa juga sih disebutnya itu dia NG gitu nah kalau NG ini gunanya buat apa kalau dia ini gunanya kalau di huruf vokal itu biar huruf vokalnya tidak menjadi huruf mati kayak yang sebelumnya kan aku kasih cara penulisannya gitu jadi yang pertama itu harus dikasih huruf NG dulu kalau misalkan untuk di vokal tapi kalau misalkan dia untuk penggabungan kata gitu ya itu tuh biasanya tuh dia jatuhnya tuh apa sih huruf NG jatuhnya sebetulnya dia tuh nah terus berikutnya ada JYED nah kalau JYED ini dia dibacanya itu huruf J alfabetnya JYED dibilangnya JYED nah terus disini ada CYED kalau CYED ini berarti dia yang tulisannya ada kata alfabetnya itu jadi huruf CH dia ditulisnya CYED jadi kalau misalkan kita mau ngomong CYED itu biasanya sih ada ini ya ada apa namanya ada kembusan nafasnya gitu sih mungkin kalau ada yang pernah belajar bahasa mandarin mungkin kalau ada yang belajar bahasa mandarin kan ada beberapa katanya yang apa sih kayak huruf huruf P harus sampai ada keluar nafasnya gitu nah kalau ini untuk CYED nah kalau untuk CYED ini disini kayak gitu juga sih harus ada kayak sedikit nafasnya gitu jadi kayak CYED dibacanya maksudnya kayak ada angin keluar gitu sih jadinya CYED gitu dibacanya nah terus ada juga disini KIYED nah kalau KIYED ini dibacanya tulisannya itu KH dibacanya mungkin mungkin disini ada XOL kah kira-kira ada XOL kah disini kalau ada hadir ya kalau ada XOL pastikan tahu namanya Kai nah kalau Kai itu penulisannya dia pakenya kan bukan GED tapi dia pakenya KIYED jadi dibacanya tuh Kai kayak gitu dibacanya bukan Kai tapi Kai gitu dibacanya nah terus berikutnya ini ada TIED nah kalau TIED ini dibacanya tulisannya TH gitu penulisan alfabetnya TH jadinya mungkin disini juga ada apa N-Citizen kalau ada N-Citizen pastinya kan tahu yang dari mana tuh yang dari Thailand itu si TEN nah kalau TEN itu dia penulisannya jadinya pakenya yang TIED ini dibacanya jadi TEN gitu dibacanya TEN gitu bukan bukan TEN tapi TEN dibacanya kayak gitu nah terus ada juga PIEP disini nah kalau PIEP ini dibacanya dia PH gitu nah kalau misalkan yang nonton Amazing Saturday kan disitu ada yang apa formernya block P kalau gak salah si PIO kalau PIO itu dibacanya PO gitu dibacanya jadinya P gitu PO kayak gitu yang PIEP ini tapi penulisannya untuk alfabet jadinya PH gitu nah terus yang terakhir ada HIET nah kalau HIET ini di alfabetnya jadi huruf H kayak gitu oh ya kalau yang yang ini jadinya berarti penulisannya di alfabet jadi huruf Ng gitu kayak gitu sih cara penulisannya gitu kalian fokus ke monitor kan bukan fokus melihat yang di belakang kan iya kak fokus itu kucingnya namanya perkenalkan namanya Vivi tapi bukan punyinya Sehun gitu namanya Vivi tapi kalau ini cewek bukan bukan cowok kalau Vivinya Sehun kan cowok gitu oke kita lanjut berikutnya lagi nah berikutnya nih disini ada juga dia huruf apa vokal yang rangkap jadi sebelumnya kan ada vokal dasarnya nah tapi disini ada vokal rangkapnya gitu jadi kalau vokal rangkapnya itu dia penggabungan dari vokal yang lainnya gitu jadi misalkan disini ada huruf kayak huruf H disini jadi dia ini tuh penggabungan antara huruf A dan juga huruf I sebetulnya dia ini tapi dibacanya ini dia jadinya A gitu dibacanya dia E tapi apa namanya kalau untuk pronounce-nya itu kayak kita seperti ngomong bahasa Inggrisnya huruf A dibacanya jadinya kayak E gitu tulisannya jadi mungkin kayak A E gitu sih kalau di alfabetnya gitu dibacanya gitu jadinya E dibacanya nah terus berikutnya ini ada huruf ini huruf A di bukan huruf Ya huruf Ya ditambah dengan huruf I dia jadinya itu dibacanya adalah Y Y dibacanya Y gitu lebih apa lebih ada bergelombang dikit gitu sih kalau untuk yang ini yang yang dua ini lebih kayak bacanya tuh di ayun gitu yang ini ada E terus sama ada Y gitu nah terus berikutnya ini ada huruf gabungan antara O O dan juga huruf I nah ini dia dibacanya hurufnya E gitu bukan E tapi dibacanya E gitu dibacanya gitu nah terus berikutnya nih ada juga penggabungan antara Y dan juga I jadinya tuh dibacanya Y dibacanya nah berikutnya nih ada huruf penggabungan antara huruf O dan A ini dibacanya jadinya wah dia jatohnya dibacanya jadinya wah gitu dibacanya wah oke oke ada pertanyaan kah kira-kira kalau tidak ada kita lanjut ke berikutnya lagi nih nah berikutnya ini dia ada tulisan huruf O huruf O huruf O disini penggabungan antara huruf E gitu nah ini dibacanya kan tulisannya O W gitu tapi jadinya dibacanya W gitu dibacanya W jadi mungkin teman-teman kan juga pastinya denger juga kan kayak orang-orang yang ngomong ah W W kenapa gitu W nah penulisannya nih kayak gini untuk yang W yang W artinya kenapa itu gitu oh abjadnya ya oke jadi kalau misalkan yang O W ini dibacanya dia jadinya lebih kayak gini sih W kayaknya pakai ini aja deh biar lebih gampang nah terus kalau untuk yang O I ini dibacanya itu dia hurufnya hurufnya jadinya dibacanya penggabungan antara O dan I dia dibacanya jadinya W gitu kayak kayak kita ngomong bahasa Inggrisnya kita gitu jadinya W gitu atau enggak kadang eh bentar kadang bisa juga kayak W salah salah maaf jadi dibacanya ini hurufnya jadi bisa W bisa juga W gitu sih kayak gitu nah terus berikutnya nih ada huruf U sama huruf O ini dia dibacanya jadinya adalah W dibacanya dibacanya jadinya W gitu nah terus berikutnya disini ada huruf U sama huruf E ini dibacanya dia jadinya adalah sama juga sih kayak yang O ini dibacanya juga W gitu tapi biasanya kalau yang untuk W ini contohnya kita bisa ambil kayak namanya namanya memberat velvet yang namanya Wendy gitu nah kalau si Wendy itu berarti dibacanya dia pakai penulisannya yang gabungan antara U dan huruf E gitu jadi cara bacanya kayak gitu kayak kita ngomong Wendy gitu cara cara ngomongnya gitu untuk yang W ini nah terus berikutnya disini ada huruf U dan juga I nah kalau ini dibacanya dia W gitu W I jadinya gitu dibacanya jadinya W gitu nah terus kalau misalkan yang huruf E sama I ini dia itu jadinya dibacanya I dibacanya I dibacanya gitu bisa I atau juga dia bisa huruf jadi huruf E gitu tapi kalau huruf E ini dia tergantung kapan dia digunainnya gitu penggunaannya seperti itu jadi kalau huruf Korea itu sebetulnya tuh kita tuh harus melihat kayak konteksnya dulu apa gitu konteks di dalam apa sih namanya di dalam percakapannya itu atau misalkan kita kayak ngeliat buku gitu kan nah konteksnya di dalamnya nih mereka membicarakan apa gitu gitu ini cara penulisannya untuk yang huruf vokal rangkap dibilangnya gitu oke kita lanjut ke berikutnya lagi kalau gitu nah kalau ini ada kalau tadi kan ada vokal rangkap nah terus kalau ini ada juga dia yang konsonan rangkap tapi kalau konsonan rangkap ini dia cuma ada lima gitu nah dan biasanya kayak vokal eh bukan konsonan rangkap itu dia ada dibacanya sangkyok sangkyok nah sangkyok ini dia kalau untuk penulisannya itu jadinya dibacanya huruf k k dibacanya k gitu tapi tapi itu lebih kayak ada penekanannya gitu sih kalau yang untuk konsonan rangkap ini jadi dibacanya k gitu kayak kita ngomong kakak gitu kan kita ngomongnya kayak k gitu jadi lebih kayak ditekankan lagi gitu jadi penulisannya itu jadinya kalau penulisannya sih kakak gini sih tapi dibacanya tuh kayak k gitu k gitu dibacanya nah terus berikutnya ada sang diget nah kalau sang diget ini dia jadinya hurufnya itu dibacanya T dibacanya T dibacanya dia T gitu cara cara bacanya hampir sama kayak ini sih apa namanya tuh huruf T juga tapi ini T nya lebih kayak ditekankan lagi kayak huruf T gitu dibacanya gitu terus ada juga disini sang biep nah kalau sang biep ini dibacanya jadinya huruf P dibacanya gitu P atau mungkin kalau misalkan ada yang tahu bahasa koreanya roti kan namanya kan Pang gitu dibacanya jadinya Pang gitu sih hurufnya jadinya huruf P gitu nah terus ini ada sang shield nah kalau sang shield ini dia dibacanya jadinya sa gitu kalau bahasa apa di tulisan alfabetnya S nya kayak dua gitu sih jadinya sa gitu dibacanya nah terus kalau sang jiet kalau sang jiet ini dia dibacanya C gitu dibacanya jadinya C gitu kayak gini sih untuk apa namanya biar lebih gampangnya gitu kayak mungkin ada yang tahu cajang mion gitu nah itu dibacanya cajang mion gitu dibacanya cajang mion kayak gitu terus misalkan kayak aku sibuk gitu nah kalau aku sibuk itu pertamanya kan hurufnya kan cuma biep aja di depan terus udah gitu ada p yang dobel ada biep yang dobel itu dibacanya papayo gitu nah papayo kayak gitu dibacanya oke terus berikutnya lagi kalau gitu nah ini ini gabungan gabungan antara konsonan dan juga ada vokalnya juga jadi mungkin kalian bisa lihat di materi apa materi yang aku kasih itu sih buat dipelajarin lagi gitu ini penggambarannya jadinya seperti ini gitu nah terus berikutnya lagi nah kita masuk ke cara penulisannya sih disini nah jadi biasanya tuh kalau cara penulisan hanggel itu dia dari atas terus ke bawah nah terus itu juga ada dari kiri ke kanan cara penulisannya jadi misalkan contohnya disini kayak huruf niat nah kalau huruf niat ini dia berarti cara penulisannya itu dari atas dulu terus ke bawah tapi ini hurufnya harusnya gitu sih cara penulisannya tuh jadinya penulisannya jadi kayak gini kayak gitu tulisnya nah tapi kalau misalkan untuk yang huruf niap nah kalau niap ini berarti ditariknya dari kiri dulu berarti dia jadi buatnya garis begini terus habis itu kayak gini nah kalau ini harus nyatu gitu sih gak boleh putus gitu nah terus baru garis yang bawahnya gini nah ini niap gitu nah terus kalau misalkan huruf O ini berarti yang pertama dibuat itu yang lingkarannya dulu sih ini terus baru ambil garis kayak gini baru ke dari atas ke bawah penulisannya kayak gini gitu nah ini huruf O nah berikutnya nih ada yang huruf W nah cara penulisan huruf W itu berarti dari dari atas terus ke bawah terus kiri ke kanan cara penulisannya jadi itu pertama kita tulis pakai angnya dulu kayak gini terus udah gitu seperti ini dan begini terus ini jadi kayak gini penulisannya kayak gitu hampir hampir sama kayak kita nulis bahasa Mandarin juga sih kan ada caranya tuh kalau misalkan ada yang pernah ikut kelas Mandarin gitu cara penulisannya kayak gitu sih jangan kalau kayak untuk huruf niat itu jangan sampai kayak ada putusnya gitu kayak gitu sih cara penulisannya oke kita lanjut ke berikutnya lagi kalau gitu nah berikutnya ini ada apa nih namanya penulisan sebetulnya penulisan silabel gitu sih jadi silabel yang misalkan dia penggabungan dari vokal dan juga apa namanya vokal dan konsonan gitu nah kalau misalkan ngeliat dari silabelnya ini disini tuh ada tiga tiga cara penulisannya jadi tuh kayaknya ini gak terlalu ini banget sih jadi kayak misalkan penulisannya ini misalkan kayak cingu gitu nah kalau cingu ini yang kata cingnya itu pertama itu penggabungan antara ciet huruf cietnya dulu gitu nanti yang dibuat cietnya terus habis itu baru huruf i dan terusannya huruf niat gitu jadi ini ditulisannya dibacanya cin gitu nah terus udah gitu ada gu nah kalau gu nya ini berarti juga kayak huruf giyak nya dulu disini nah terus ditambahin huruf u u nya tuh taruhnya kayak di bawah gitu jadi cara penulisannya dia garis yang atasnya dulu begini disini terus baru huruf aku biasa nulis gimana gak gini sih gini terus baru n nya di bawah terus udah gitu gu gu gini cara tulisnya cinggu jadinya kayak gitu cara penulisannya oke kita lanjut berikutnya lagi kalau gitu nah kalau ini ada aturan penggunaannya gitu kan bahasa Korea itu minimal itu harus dua huruf nah kan ada konsonan dan juga vokal nah kalau yang vokalnya ini kalau kita tulisnya hurufnya seperti ini itu tuh salah gitu jadi yang benar itu tulisannya tuh dia harus pakai ng gitu jadinya dibacanya hurufnya a kenapa a karena kalau misalkan untuk yang huruf vokal ini yang ng itu gak dibunyikan jadi ng gitu maksudnya jadinya kan mungkin dibacanya kedengerannya jadinya kayak ng gitu kan tapi sebetulnya bukan ng gitu sih dibacanya jadi ng nya disini tuh lebih kayak yang gak berbunyi gitu dan biasanya tuh kita tuh cuma kayak ngucapin a aja gitu kalau misalkan ditulis sendiri huruf a nya gitu dia bakalan jadi mati gitu sih gitu cara penulisannya nah ini kita ada cara penulisan hangel disini jadi disini ada contohnya kayak misalkan yang modelnya dua huruf ada dua huruf ada tiga huruf dan ada empat huruf dia disini jadi kalau misalkan yang pakai dua huruf ini kita pertama itu tulis konsonannya dulu baru habis itu nanti vokalnya kita tulis gitu jadi misalkan disini kan ada ada caranya kan ada konsonan dan ada vokal jadi misalkan disini ada konsonannya nyet terus ada a berikutnya jadi cara penulisannya seperti ini ini kalau yang misalkan penulisannya yang apa namanya huruf a gitu jadi dibacanya nah nah tapi kalau misalkan ada huruf vokalnya itu di bawah jadi cara penulisan yang pertamanya itu dia konsonannya dulu gitu jadi konsonan baru vokalnya yang bawah gitu cara penulisannya nah terus disini juga ada yang tiga huruf jadi kalau tiga huruf itu biasanya sih dia lebih yang kayak konsonan vokal terus habis itu baru konsonan cara penulisannya itu jadi yang pertama itu kita buatnya konsonannya dulu baru vokal terus konsonannya lagi nah berikutnya itu ada juga konsonannya dulu terus vokalnya di samping terus konsonannya di bawah nah berikutnya ini ada juga yang modelnya empat huruf penulisan hanggel itu jadi dia itu yang konsonannya ada tiga nah terus vokalnya itu cuma satu gitu diletakinnya jadi cara penulisannya itu juga kita lebih kayak yang konsonan yang sebelah kiri dulu yang kita tulis baru habis itu yang apa ini namanya vokalnya terus kita buat lagi konsonan yang di sebelah kiri baru nanti konsonan yang di sebelah kanannya lagi gitu ini kalau yang modelnya empat huruf gitu jadi ini yang pertama kedua terus ketiga sama keempat gitu cara penulisannya kayak begitu oke ada pertanyaan dulu gak nih kira-kira teman-teman kalau tidak ada kita lanjut ke berikutnya nah ini ada apa namanya tam danore ilko so poseyok nah kira-kira nih teman-teman ada yang tahu gak kalimat yang pertama disebutnya cara bacanya ini gimana A Karis A A A A A A A A A oke coba kita lihat benar A 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 artinya kalau bahasa Indonesia artinya balik gitu artinya itu dia nah terus berikutnya nih ada ada lagi yang kedua namanya apa nih kira-kira namu namu oke benar namu dibacanya namu gitu nah terus berikutnya nih kalau yang ini apa juseh 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 coba kita lihat juseh juseh nah dibacanya itu juseh juseh nah terus berikutnya ada apa nih pada 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 oke 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 benar pada nah terus ini apa nih kopi 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 gitu dibacanya kopi gitu nah terus berikutnya apa nih yang ini papuda 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 kadang tergantung sih kadang ada yang ngomongnya papuda papuda ada juga yang ngomongnya papuda gitu kadang itu pronosnya itu kayaknya sih kalau orang Korea kan kayak mereka punya dialek tersendiri juga gitu jadi kadang kayak beberapa kata itu mereka pakai caranya sendiri gitu nah kalau kayak aku kan tinggalnya di Busan gitu kan orang bus apa namanya ya bisa dibilang udah kayak orang busan sih jadi kalau orang busan itu kan dibilangnya mungkin kalau di Indonesia apa ya Jawa kasarnya Jawa kasarnya Indo gitu lah orang busan tuh kayak gitu sih nah terus disini ada apa nih kira-kira kuda 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 jadi kalau kuda ini dia artinya tuh mematikan gitu tapi mematikan disini kayak off artinya off kayak misalkan mematikan lampu itu kita bisa ngomong kuda gitu atau enggak kuju seo kayak gitu nah terus ini berikutnya apa nih dibacanya keda 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 oke dibacanya teda dibacanya jadinya teda gitu teda ini kalau teda itu artinya dia kayak apa ya oh aku lupa sih melepaskan kalau enggak salah sih gitu artinya nah terus kalau yang berikutnya ini dibacanya apa coba kita lihat dibacanya ceda gitu dibacanya gitu nah terus berikutnya yang terakhir sudah 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 oke coba kita lihat sudah itu sudah nah kalau sudah disini dia bisa apa tiga tiga artian sudah ini tinggal tergantung konteksnya kalau misalkan kita pakai untuk konteks menulis itu berarti artinya sedang menulis itu berarti sudah sudah yang untuk menulis nah terus ada juga sudah untuk perasa makanan gitu sih maksudnya perasa makanan kayak indera pengecap gitu sih kalau sedatu lebih yang kayak apa asam gitu makanan yang rasanya asam gitu sih dibacanya itu eh bentar bentar kalau sedang itu maksudnya kalau yang untuk makanan itu maksudnya itu pahit gitu rasanya pahit gitu nah terus berikutnya lagi ada sedang untuk lebih kayak menggunakan gitu artinya kayak gitu sih oke kita lanjut ke berikutnya nah ini ada nah ini ada dia ini pacim disini nah kalau pacim itu apa sih jadi kalau pacim itu kombinasi sih dia tuh jadi pacim itu kombinasi antara konsonan terus sama vokal terus ada juga konsonan juga dan juga misalkan ada juga kayak konsonan terakhir itu bisa dibilang kayak huruf matinya gitu juga sih dibilang jadi jadi tuh pacim itu sebetulnya lebih kayak yang konsonannya tuh ada di akhir gitu jadi misalkan contoh disini ada contohnya untuk apa penggunaan pacim nah disini penggunaan pacimnya ini lebih ke arah konsonansi yang digunakan tuh nah jadi kayak misalkan pacim yang hurufnya giet sangkiat sama kiat ini dibacanya jadinya huruf giet misalkan contohnya ada kayak subak gitu nah terus ada kata pak atau enggak kata buok gitu jadi dibacanya tuh giet kiat sama giet sangkiat sama kiat itu dibacanya hurufnya giet jadinya nah terus kalau misalkan niat itu dia tetap jadi niat gitu nah tapi kalau misalkan untuk bacim misalkan ada diat siat sang siat terus sama ada jit siat siat sama hiat itu dia jadinya huruf diat atau huruf de jadinya gitu jadi misalkan kayak ada disini tulisannya lebih kesini sih kayak ada kata sut gitu siat u sama diet jadi dibacanya itu dia sut gitu nah terus ada juga disini ada kata o sama siat jadinya ot gitu nah terus ada juga kata kaciyo kaciyo gitu ini jadinya siat sang siatnya ini dibacanya diet ya nah terus disini ada niat a sama jit jadinya dibacanya nat gitu berikutnya juga sama si ini dibacanya jadinya kot terus yang ini dibacanya jadinya bat terus sama ada hiat gitu kalau hiatnya taruh di bawah gitu jadinya huruf diet nah sedangkan kalau liat kalau liat ini dia juga tetap jadinya liat gitu nah terus kalau miyap dia jadinya miyap tapi kalau misalkan biyap sama piyap dia dibacanya jadinya huruf biyap gitu misalkan kayak rumah itu kalau rumah jadinya dibacanya adalah jip gitu nah terus ada i sama biyap jadinya ip gitu nah terus kayak a sama biyap jadinya dibacanya ap gitu nah kalau sedangkan yang eng yang eng ini bacin eng dia tetap sih dibacanya jadinya huruf eng gitu jadi dibacanya jadi kayak misalkan gong sang sama pang kayak gitu dibacanya dia oke berikutnya ini ada juga sih kayak semacam bacim yang apa nih namanya tiga huruf disini gitu jadi disini bacim misalkan ada bacimnya ini sebetulnya bisa dibilang bacim gabungan sih yang kayak tadi yang di awal itu yang ada contohnya bacim yang misalkan ada tiga huruf atau misalkan yang di bawahnya itu ada dua huruf nah kalau misalkan ada bacim giat sama syet ini kita lebih bacanya huruf yang giatnya yang dibaca jadi jadi bukan apa namanya jadi yang dibaca itu bukan giat yang terakhirnya sebetulnya jadi bukan giat yang terakhirnya ini sih yang dibaca lebih yang kayak dibacanya itu yang di depannya sebetulnya itu jadi misalkan ada giat sama syet dibacanya itu dia lebih yang kayak giatnya nah terus kalau ada niat sama giat dibacanya dia niatnya nah kalau ada niat sama hiat juga sama dibacanya tetap niatnya oh oh agak sedikit ber ada beda dikit sih disini jadi ini kalau yang untuk pertama jadi kalau misalkan ada giat sama syet itu dia dia dibacanya itu giat yang di depan gitu niat pun ada niat sama jit dibacanya niat yang di depannya gitu tapi kalau misalkan ada liat kalau liat sama giat ketemu itu dia lebih kayak yang bacanya tuh giatnya yang dibaca terus sama liatnya ini liat sama miapnya itu lebih kayak yang miapnya yang dibaca tapi kalau misalkan ada liat biap ini dia ada dua sih masuknya disini jadi misalkan bisa liat atau enggak biapnya yang dibaca jadi misalkan contoh disini ada kata yodol gitu yang dibacanya itu berarti liatnya jadi dibacanya jadinya yodol gitu nah terus kalau yang di belakangnya ini ada misalkan huruf da jadi yang dibacanya tuh biapnya jadi pap jadi pap ta gitu dibacanya jadinya pap ta nah terus kalau liat sama siyot itu dibacanya liatnya jadi dibacanya gol disini apa we gol we gol gitu nah terus kalau misalkan kata liat sama tiat dibacanya itu liatnya jadinya jadinya hul hulta gitu nah berikutnya ada liat sama piyep ini yang piyepnya jadi biyep dibaca jadinya epta gitu nah berikutnya kalau liat sama hiat itu liatnya yang dibaca jadinya ilta gitu tapi kalau biyep sama siyep itu dia biyepnya sih yang dibaca jadinya opta contoh bacanya seperti itu gitu oke berikutnya ini ini sih bentuk bentuk tulisan apa namanya penggabungan gitu sih penggabungan kata-kata gitu nah mungkin ini nanti bisa kalian praktekin juga ini buat di rumah dipraktekin setelah kelas mungkin bisa kalian praktekin lagi gitu nah berikutnya nih ada kata ini apa honorifik gitu jadi kalau misalkan John Demall itu dibilangnya itu dia adalah kalimat atau bahasa yang formal atau lebih kayak sopan gitu nah misalkan kan disini contohnya ada kalau misalkan kita denger kayak anyong haseo nah kalau anyong haseo itu dia lebih polite dan juga lebih formal tapi kalau banmal itu biasanya sih lebih kayak yang artinya itu casual atau juga itu yang informal nah jadi misalkan kalau banmal itu bilangnya anyong kayak gitu nah biasanya tuh kalau John Demall itu untuk orang yang belum kita kenal atau enggak orang yang lebih tua dari kita gitu tapi kalau misalkan banmal itu biasanya sih lebih kayak yang sepantaran kayak umurnya itu sepantaran gitu kayak gitu penggunaan banmal dan lagi mungkin kalau misalkan kalian pingin ke Korea atau ketemu sama orang Korea pasti kan suka kayak ditanya umur kamu berapa gitu kan nah itu sebetulnya sih nanyain umur itu jadi biar mereka tuh tahu aku tuh harus ngomong ke dia tuh pakenya John Demall atau pake banmal gitu kayak gitu sih penggunaan itu nah ini cara menyapa di Korea jadi kalau misalkan pertama itu ada Annyong Haseo gitu kalau Annyong Haseo kan artinya berarti apa kabar terus berikutnya kalau misalkan kita mau minta maaf nah kalau mau minta maaf ini ada dua dia ada Mian Hamida ada juga Cesong Hamida gitu kalau misalkan Cesong Hamida ini kalau gak salah itu dia yang lebih kayak turunan Chinanya gitu nah terus berikutnya nih ada juga Terima Kasih kalau Terima Kasih juga ada dua ada kata Gomab Semida sama juga ada Gamsah Hamida gitu nah kalau sebetulnya kalau misalkan yang huruf Korea asli itu dia itu lebih yang Komab Semida daripada Gamsah Hamida gitu kalau Gamsah Hamida ini yang turunannya Chinanya gitu sih nah terus berikutnya nih kalau misalkan kita mau ngomong permisi gitu nah atau tunggu sebentar sebetulnya sih kalau tunggu sebentar itu lebih kayak Chamsimannya gitu Chamsimannya itu kayak tunggu sebentar gitu tapi kalau tapi kalau Chamsimannya tapi kalau itu lebih kayak artinya permisi gitu nah berikutnya nih ada juga Anyongi Geseo sama juga Anyongi Gaseo jadi kalau Anyongi Geseo ini artinya itu adalah selamat tinggal gitu nah terus kalau Anyongi Geseo itu juga sebetulnya juga selamat tinggal juga sih maksudnya kayak sampai jumpa lagi kayak gitu tapi biasanya kadang kalau Anyongi Geseo ini kayak yang lebih kadang itu lebih kayak juga menyuruh untuk pulang gitu sih Anyongi Geseo gitu tapi kalau misalkan kita mau bilang ke ibu guru gitu kan kayak apa namanya memberi salam gitu lah selamat pulang itu kita harus bilangnya Anyongi Geseo nah terus nanti sama guru kita dibalasnya Anyongi Gaseo kayak gitu penggunaan oke kayaknya udah habis sih sampai di sini sih gitu ada pertanyaan gak kira-kira kalau misalkan gak ada mungkin PR-nya buat kalian yang ini yang apa nih namanya bentar deh aku ini lagi deh bentar PR-nya mungkin bisa yang ini sih nanti sama kalian lebih kayak yang dipraktekin PR-nya yang ini yang ada kata Apple dokter jam kursi sama yang kayak gini ini untuk PR kalian gitu apa ya untuk di speaking-nya sih ini PR-nya gitu ada pertanyaan maka kira-kira boleh siapa apa tadi kayak yang yang angkat tangan sem izin tanya untuk tadi kan ada pola vokal sama konsonan digabung jadi kombinasi gitu tadi ada yang konsonan vokal konsonan itu sebenarnya boleh gak kalau konsonannya itu lebih dari satu atau memang sudah polanya seperti itu ada juga tadi yang konsonannya itu kan ini yang konsonannya ada empat huruf jadi modelnya konsonan vokal konsonan konsonan gitu biasanya sih memang kayak konsonan itu maksimalnya cuma ada tiga gitu sih dia jatohnya gitu sedangkan vokalnya adanya cuma satu aja gitu berarti memang vokalnya hanya satu gitu ya vokalnya hanya satu gitu oke terima kasih oke jadi kelasnya sampai disini mungkin kita bertemu minggu depan di hari hari Senin berarti kita ketemu nanti gitu oke semuanya kalau gitu onel kaji suga hasil semita tamju ebayo kamsah mita kamsah muda kamsah lintas minggu depan kamsah di sini terima kasih